Di episode sebelumnya, satu persatu orang yang berhasil selamat di kota B ini mulai kukumpulkan. Tak hanya itu saja, aku juga membuat sebuah markas baru di tengah laut agar para zombie-zombie sulit untuk menjangkaunya. Namun, semakin hari serangan para zombie-zombie ini pun mulai semakin menggila. Aku tak tahu, apakah ke depannya para zombie-zombie ini akan mulai bermutasi dan menjadi lebih kuat lagi? Atau varian baru dari para zombie-zombie ini akan mulai bermunculan? Jika kalian ingin mengetahui kisahnya, ya kali ini kita akan menuju ke 700 hari ke depan. Seperti apakah perjuanganku dan Sensei melawan para zombie-zombie? Inilah dia, 700 hari di Minecraft Tapi Zombie Apocalypse Season 2 Di hari ke-601, keadaan di dalam markas ini masih normal seperti biasanya. Dan orang-orang yang sudah kuselamatkan, mereka sangat senang berada di markas baru ini. Selain tempat ini aman dari serangan para zombie-zombie, mereka juga bisa menikmati pemandangan yang cukup indah. Aku sangat yakin bahwa tempat teraman yang ada di kota B ini adalah markas yang kubangun. Karena markas ini berada di tengah laut dan kelemahan terbesar para zombie-zombie adalah air. Keesokan paginya, kali ini aku desisi mulai masuk ke dalam kota B lagi. Tujuan kita kali ini adalah mencari orang-orang yang masih ada di dalam kota B. Karena aku sangat yakin, di dalam kota B ini masih banyak sekali orang-orang yang berhasil selamat. Namun, karena mungkin mereka semua takut dengan para zombie, akhirnya mereka menyembunyikan diri dengan sangat baik. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan mereka dan membebaskan mereka semua dari ketakutan, itu adalah tugasku dan juga Saitama Sensei. Setelah jalur yang akan kulewati, kupastikan aman dengan menggunakan teropong, aku pun langsung bergegas maju ke depan. Dan mulai mencari keberadaan orang-orang yang ada di kota B ini. Tapi, hanya beberapa saat saja aku mulai melangkah, gerombolan para zombie-zombie pun mulai berdatangan. Akhirnya, kuputuskan untuk membereskan zombie-zombie ini terlebih dahulu. Setelah zombie yang muncul sudah berhasil kukalahkan, aku merasa ada yang sedikit janggal dengan zombie-zombie kali ini. Dan aku juga melihat ada beberapa hewan-hewan yang sudah mulai muncul. Dalam hatiku mulai berpikir, apakah para zombie-zombie ini sudah mulai bermutasi? Namun, aku tak memikirkannya lagi. Dan langsung mulai melawan zombie baru yang datang. Ketika zombie ini meledak, aku sangat terkejut. Karena ledakannya sangat berbahaya. Dan sebelumnya zombie ini tak pernah muncul di kota B. Tapi, kenapa kali ini ada zombie varian baru? Aku mulai bertanya-tanya. Sebaiknya mulai sekarang, aku dan Sisi harus lebih berhati-hati. Karena ke depannya, kami pun tak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin mutan zombie atau zombie-zombie yang lebih kuat lain pun akan muncul juga di kota B. Setelah beberapa zombie sudah berhasil kita kalahkan, Aku pun mulai melihat ada zombie lagi yang datang. Namun, dengan senjata yang kumiliki, aku mampu mengalahkannya dari jarak jauh. Dan tiba-tiba, ternyata Sisi melemparkan beberapa botol kaca padaku. Dan saat ku ambil, ternyata Sisi langsung mengatakan. Bahwa botol kaca ini harus kugunakan untuk mengambil darah dari zombie-zombie yang kita kalahkan. Dia ingin meneliti, apakah zombie-zombie ini benar-benar bermutasi atau tidak? Dia ingin memastikannya. Karena sebelumnya, Sensei itu adalah seorang profesor, dokter, insinyur yang sangat terkenal. Sehingga untuk meneliti hal-hal seperti ini, bisa dia lakukan dengan sangat baik. Dan langsung kugunakan senjata-senjata yang kumiliki untuk mengalahkan para zombie-zombie dan juga orang aneh dari kejauhan. Malam pun kembali datang. Dan kali ini, aku masih berada di tengah-tengah dari kota B. Tapi, aku juga berhasil mengumpulkan beberapa orang yang berhasil selamat di kota ini. Tak hanya itu saja, tugas yang diberikan oleh Sensei untuk mengumpulkan sampel darah dari zombie-zombie ini juga sudah mulai kulakukan. Dari zombie armor, zombie soldier, dan juga zombie runner sudah berhasil kudapatkan sampelnya. Namun, karena varian zombie di kota B ini ada cukup banyak. Jadi, aku harus lebih berusaha lagi untuk mendapatkan sampel-sampel dari zombie-zombie lainnya. Saat malam sudah benar-benar larut, untungnya kali ini aku sudah berada di dalam markas. Dan orang-orang yang kukumpulkan di kota B juga mengikutiku ke markas ini. Kusuruh mereka duduk dan beristirahat dengan tenang. Karena tempat atau markas kali ini akan benar-benar aman dari serangan para zombie. Tak selang beberapa saat, aku sangat dikejutkan dengan pintu markas yang mulai terbuka. Dan saat kulihat dengan teropong, ternyata itu adalah Profesor Dr. Insinyur Yah Saitama Sensei. Jadi, karena markas ini masih aman, aku pun langsung bergegas tidur. Keesokan paginya, hujan pun turun sangat lebat sekali. Dan kali ini, para zombie-zombie pun tak mati karena terkena air lagi. Aku sedikit heran bagaimana kelemahan terbesar zombie ini sudah mulai hilang. Apa yang terjadi sebenarnya? Kali ini, aku dan Sisi pun mencoba untuk mencari zombie-zombie kembali. Dan ingin memastikan sekali lagi, apakah kali ini para zombie-zombie sudah kebal terhadap air? Dan di waktu yang bersamaan, dari kejauhan, aku melihat dua ekor serigala yang wujudnya mulai mengerikan. Apakah kali ini, virus zombie ini sudah menular pada hewan-hewan juga? Dan saat aku mulai mundur, ternyata serigala serigala ini mulai menyerangku. Yah, ternyata dugaanku benar. Bukan hanya orang-orang saja yang sudah terinfeksi oleh virus-virus zombie ini. Tapi beberapa binatang pun juga bisa terinfeksi kali ini. Dan para zombie-zombie juga sudah mulai kebal terhadap air. Malam pun kembali datang. Dan dengan cepat, aku langsung bergegas kembali ke markas. Karena aku rasa di luaran sana sudah benar-benar mulai mengerikan. Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan perubahan para zombie-zombie ini. Jika para zombie-zombie kali ini sudah kebal terhadap air, aku tak menjamin bahwa markas yang ada di tengah laut ini juga benar-benar aman kali ini. Dan untuk membuatnya lebih tenang, aku pun langsung bergegas tidur. Keesokan paginya, tiba-tiba di markasku ternyata mulai heboh. Karena beberapa zombie-zombie air memaksa memanjat masuk ke dalam markas tempatku tinggal. Namun, aku dan orang-orang yang ada di markas ini mulai menyerang dan menghalau mereka agar mereka tidak bisa naik ke dalam markas. Setelah beberapa saat sebelumnya kami selesai melawan zombie-zombie air, kali ini aku, Sensei, dan juga teman sentaraku mulai kembali masuk ke dalam kota B. Namun, kita langsung dihadang oleh beberapa zombie armor yang muncul di pinggiran pantai. Akhirnya, kami pun mengalahkan para zombie-zombie armor terlebih dahulu untuk masuk ke dalam kota B. Dan saat aku sudah berada di kota B, Sensei pun mulai berpencar dariku. Karena dia berkata ingin mencari lebih detail lagi tentang perubahan para zombie-zombie yang sangat mendadak ini. Dan tentu saja, tugasku masih mengumpulkan sampel dari darah-darah zombie dan juga mulai menyelidiki hal-hal lain yang mungkin mencurigakan. Saat aku keluar dari gedung ini, aku langsung melihat ada seorang penambang yang langsung diserang oleh para zombie-zombie. Dan setelah beberapa saat, dia langsung berubah menjadi zombie juga. Ternyata, perubahan dari zombie-zombie ini seperti inilah dia prosesnya. Malam pun datang kembali. Dan kali ini, aku mulai terpojok karena aku sudah dikelilingi oleh para zombie-zombie dan juga hewan-hewan yang mulai menyerang. Namun, dengan bantuan teman tentaraku, aku bisa mengatasi para zombie-zombie dan hewan ganas ini dengan cepat. Tak lupa juga, langsung saja aku ambil sampel darah dari zombie-zombie yang sudah berhasil kita kalahkan. Dan setelah itu, dengan bergegas, aku pun langsung segera kembali ke dalam markas. Keesokan paginya, ku awali hari dengan membuat sebuah armor-armor baru dari beberapa besi. Karena armor diamondku sebelumnya sudah hancur, terkena efek serangan-serangan dari para zombie-zombie. Dan misiku kali ini adalah memperluas markas tengah laut ini. Perlahan-lahan, kayu-kayu yang kukumpulkan sudah ku ambil. Dan langsung saja, pembuatan atau pelebaran markas ini pun langsung ku mulai. Namun, karena di sini ada banyak sekali zombie-zombie air yang muncur, Pertama-tama harus kukalkan zombie-zombie air ini terlebih dahulu dan langsung membangun pelebaran markas. Setelah beberapa saat waktu berlalu, Kali ini, pelebaran markas ini pun sudah hampir selesai. Namun, kurasa tempat ini sudah aman. Karena sudah kuburi pagar di setiap keliling dari tempat ini. Oleh karena itu, aku pun mulai memindahkan orang-orang ke tempat yang kurasa sudah aman ini. Dan di sisi lainnya, Sinsya juga membuat sebuah pelebaran yang sama seperti yang kulakukan di tempat ini. Jadi, untuk menempung lebih banyak orang pun kali ini sudah benar-benar bisa. Di hari berikutnya, aku mencoba pergi ke markas selamaku. Karena kali ini, aku ingin menggambil sentrigan-sentrigan yang ada di sana. Ya, kurasa walaupun markas kali ini sudah berada di tengah laut. Namun, aku tak menjamin keamanannya kali ini. Karena selain zombie sudah kebal terhadap air, Di sini juga ada banyak sekali varian zombie-zombie yang baru. Dan untuk mengatasinya, Tentu saja keamanan di markas lah yang harus kuperkuat menjadi lebih strong lagi. Oleh karena itu, Aku membutuhkan sentrigan-sentrigan ini untuk kutaruh di markas baruku. Dan selain itu, Aku juga akan membuat pasukan iron golem Agar para zombie-zombie bisa kuatasi. Setelah sentrigan-sentrigan ini sudah berhasil kuambil kali ini, Selanjutnya, Aku mencoba menelusuri kota B ini lagi. Berharap bertemu dengan orang-orang yang masih berhasil selamat. Karena jika mereka kubiarkan tetap berada di kota B ini, Akan sangat berbahaya. Ya, tak mungkin mereka akan bertahan Jika mereka tidak masuk ke dalam markas baruku di tengah laut sana. Singkat cerita, Pagi pun mulai datang kembali. Karena sebelumnya, Aku sudah berhasil mengumpulkan beberapa sentrigan-sentrigan. Namun, Aku masih membutuhkan beberapa besi Untuk membuat pasukan iron golem. Dan aku mulai ingat, Bahwa besi-besi yang kucari, Aku bisa menemukannya di markas pertamaku. Ya, markas pertamaku dan sensei itu adalah sebuah kontainer. Oleh karena itu, Aku pun langsung bergegas pergi ke tempat kontainer-kontainer. Karena di dalam kontainer itu, Aku sangat yakin, Bahwa besi-besi yang kucari, Terdapat di tempat itu. Setelah beberapa saat berlari, Pada akhirnya, Aku pun sudah tiba di markas pertama ini. Tanpa berlama-lama, Aku pun langsung masuk ke dalam kontainer ini. Dan ya, Benar saja. Ternyata di sini banyak sekali besi. Tanpa berlama-lama, Langsung saja kukumpulkan besi-besi yang kubutuhkan. Setelah besi-besi sudah berhasil kukumpulkan, Kali ini, Aku membutuhkan beberapa labu. Ya, Untuk kujadikan sebagai kepala dari Iron Golem. Dan labu-labu itu, Aku bisa mendapatkannya di markas kedua. Itu adalah labu-labu yang ditanam sensei sebelumnya. Dan kali ini, Sudah siap untuk dipanen. Aku pun langsung mengambil semua labu-labu yang ada di sini. Agar proses untuk memperkuat markas baruku bisa cepat kulaksanakan, Tanpa berlama-lama, Aku pun langsung bergegas untuk kembali ke markas. Namun, Di tengah jalan, Aku dihambat oleh zombie yang muncul lagi. Dan itu adalah zombie bomb. Ya, Zombie yang bisa meledak kapan saja. Setelah aku tiba di depan pintu masuk ke dalam markas, Dengan segera aku buka pintu. Namun, Untuk menutupnya aku sedikit terlambat. Karena zombie runner pun juga ikut menyelinap masuk. Dan juga, Ada beberapa zombie-zombie lain yang juga ikut-ikutan masuk. Setelah aku kalahkan para zombie-zombie ini, Aku pun langsung bergegas kembali ke dalam markas, Dan langsung tidur. Kesokan paginya, Sentrigan-sentrigan yang aku dapatkan dari markas lama, Langsung saja aku pasang satu per satu. Dengan sentrigan-sentrigan ini, Aku sangat yakin bahwa jalan masuk ke dalam markas, Kali ini akan benar-benar aman. Dan untuk mengujinya, Kebetulan ada zombie yang nyangkut di depan pintu. Saat aku buka pintunya, Dalam waktu singkat, Zombie ini pun langsung koit dengan serangan sentrigan. Ya, Aku rasa ini sangat efektif sekali. Setelah sentrigan ini sudah berfungsi dengan sangat baik, Selanjutnya, Aku pun langsung membuat beberapa pasukan, Iron Golem. Ya, Aku rasa perpaduan antara penjaga Iron Golem dan juga sentrigan, Kali ini, Markas ini akan benar-benar aman, Dari serangan zombie yang banyak sekalipun. Di malam harinya, Kali ini, Aku dan Sisi mulai kembali masuk ke dalam kota B. Karena di kota ini, Ada sebuah box yang membuatku penasaran. Namun, Dari dulu, Aku belum bisa membukanya. Tapi, Kali ini, Karena aku memiliki sebuah crowbar, Ya, Akanku coba untuk membuka kota atau box ini. Kuharap, Di dalamnya ada sesuatu yang sangat berguna. Setelah mengalahkan para zombie-zombie, Tanpa berlama-lama, Aku dan Sisi pun langsung mencoba membuka sebuah box yang sangat besar ini. Ya, Dengan menggunakan crowbar. Dan saat ku buka, Ternyata di dalamnya ada sebuah case yang berisi banyak item-item yang sangat wow. Namun, Sebelum mengambilnya, Aku masih saja terus diganggu oleh sekelompok berandalan zombie-zombie ini. Setelah para pengganggu ini tumbang, Ya, Langsung ku ambil semuanya. Malam pun semakin larut. Dan karena kali ini kita sudah mendapatkan beberapa item-item yang cukup berharga, Aku dan Sisi pun segera kembali ke markas dan langsung bergegas tidur. Kesokan paginya, Aku mencoba mengajak beberapa orang untuk masuk ke kota B lagi. Karena kali ini aku dan Sisi akan mencoba mengambil sesuatu di sana. Ya, sesuatu yang sangat penting sekali. Dan jika sesuatu ini bisa berhasil kita dapatkan, Mungkin para zombie-zombie yang berkeliaran di kota B bisa kita sembuhkan. Dan sebelum kita benar-benar masuk ke dalam kota, Pertama-tama Sisi langsung menembakkan flare gun ke udara. Ya, untuk mendapatkan bok misterius, Yang isinya adalah item-item berharga. Dan setelah itu, Tanpa berlama-lama, Kami pun langsung bergegas masuk ke dalam kota B. Hanya beberapa saat saja kita melangkahkan kaki masuk ke dalam kota, Teman-temanku sudah banyak yang tumbang. Ya, karena para zombie-zombie yang berbunculan lebih banyak daripada biasanya. Namun, Aku dan Sisi berhasil menembus masuk ke dalam kota. Itu karena bantuan dari teman-teman yang menghalangi zombie-zombie. Dan dengan cepat, Aku dan Sisi pun langsung masuk ke sebuah gedung. Dan di atas gedung ini, Ada sebuah tower merah putih. Dan tujuan kita adalah pergi ke atas dari tower merah putih itu. Ya, karena Sisi berkerita, Bahwa di atas tower itu, Ada sebuah obat atau serum, Yang bisa menyembuhkan para zombie-zombie. Tanpa berlama-lama, Aku dan Sisi pun langsung menuju ke tower tersebut. Setelah tiba di atas tower, Aku melihat ada satu buah case. Dan saat kubuka case-nya, Ternyata di sini banyak sekali ammo yang masih utuh. Aku juga melihat sebuah serum yang Sisi maksud. Dengan cepat, Kami pun langsung mengambil semua isi yang ada di dalam case. Walaupun serum ini sudah berhasil kita dapatkan, Namun aku sedikit sedih. Karena dari banyaknya orang yang bersama kita untuk mengambil serum ini, Hanya tinggal kita bertiga saja kali ini. Singkat cerita, Walaupun halangan rintangan selalu menghadang di perjalanan kita, Pada akhirnya kita pun bisa kembali ke dalam markas dengan selamat. Dan tentu saja, Karena cukup lelah sekali, Aku pun langsung bergegas tidur. Keesokan paginya, Sesuai instruksi dari Sensei, Aku mulai membuat sebuah serum yang mungkin bisa menyembuhkan para zombie. Pertama-tama, Aku ambil darah dari zombie-zombie yang kukumpulkan sebelumnya. Dan setelah itu, Serum CDCK ini langsung ketaruh di bagian tengah. Dan jadilah sebuah serum berwarna hijau. Sensei bilang padaku, Mungkin serum ini bisa menyembuhkan zombie. Dan akan membuat zombie itu menjadi manusia normal. Namun, Jika serum ini tak berhasil, Maka aku harus mengemixnya kembali. Karena Profesor Dr. Saitama Sensei, Sudah membuat sebuah alat baru di markas ini. Beberapa saat berlalu, Dan pengujian serum ini pun mulai kulakukan. Aku mulai mendatangi para zombie-zombie, Dan mulai mendekatinya. Namun, Para zombie tak beriaksi apa-apa pada serum ini. Akhirnya, Aku pun mulai mengalahkan para zombie-zombie runner ini dengan cepat. Dan setelah itu, Aku pun mulai mencari zombie-zombie lain di dalam kota B. Karena aku masih penasaran, Apakah serum ini benar-benar berfungsi atau tidak? Dan saat ku lihat zombie-zombie miner, Aku pun mencoba untuk mengurungnya menggunakan cobblestone. Namun, Dia berhasil lolos. Dengan segera, Aku pun langsung bergegas keluar. Dan langsung menyusun cobblestone lagi, Agar zombie-zombie miner ini tak bisa menjangkauku. Setelah itu, Serum ini pun langsung kuambil. Dan langsung ku dekatkan pada zombie ini. Tapi, Sama saja seperti sebelumnya. Serum ini tak berefek apa-apa pada zombie-zombie miner. Karena usahaku tak membuahkan hasil, Langsung saja ku habisi zombie-zombie miner-miner ini. Setelah percobaan kedua tak berhasil, Kali ini, Aku pun mencari para zombie-zombie lagi. Ya, Untuk melakukan percobaan ketiga. Dan jika percobaan ketiga ini masih belum berhasil juga, Berarti, Serum ini harus aku mix kembali, Menggunakan alat yang sudah sensi siapkan. Dan tanpa berlama-lama, Langsung saja ku dekati zombie-zombie yang sudah terkurung di dalam rumah ini. Saat ku buka pintunya, Aku pun langsung mencoba mendekatkan serum ini. Namun serum hijau ini masih tak memberi efek apa-apa pada para zombie. Akhirnya aku memutuskan untuk menghabisi zombie-zombie ini. Setelah beberapa percobaan dengan menggunakan serum hijau ini masih belum berhasil juga, Aku pun langsung bergegas kembali ke dalam markas. Ya, Mencoba untuk mix serum ini ke versi berikutnya. Karena yang Profesor Dr. Insinyur Saitama Sinsi katakan, Jika aku meng-mix serum ini, Maka kekuatannya akan jauh lebih meningkat lagi. Dan setelah kutemukan alatnya, Langsung saja aku mulai peningkatannya. Setelah beberapa saat menunggu, Akhirnya peningkatan serum ini pun sudah selesai. Dan warnanya juga berubah menjadi biru. Apakah dengan serum biru kali ini, Para zombie bisa aku sembuhkan? Atau serum baru ini juga tak akan memberikan efek apa-apa pada para zombie? Dan untuk memastikannya, Ya, Kita lihat saja nanti. Terima kasih telah menonton!